Wakil Presiden VFF, Muyen Suanfu, mengaku pusing menyambut Piala AFF 2024 seiring kegagalan di turnamen-turnamen sebelumnya. Fokus Timnas Vietnam langsung ditujukan ke Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 pasca kembali menuai kegagalan di ajang bergengsi dunia. Kekecewaan demi kekecewaan dirasakan publik Vietnam, mulai dari Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Asa kebangkitan Vietnam muncul usai pergantian pelatih, dari Philippe Trussier ke tangan Kim Sang Sik dan sudah berbuah hasil positif. Yakni satu kemenangan di putaran kedua fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 atas Filipina di Stadion Maidin, dengan skor 3-2. Meski begitu, satu kemenangan itu tak cukup mengatrol posisi Vietnam dari peringkat ketiga klasemen grup F, hingga akhirnya dipastikan tersingkir. Tak mau berlarut-larut dalam kepedihan, Kim Sang Sik Cez pun mengalihkan fokus mereka pada turnamen akhir tahun, Piala AFF 2024. Turnamen itu kini bernama ASEAN Cup 2024, digelar mulai tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024 menggunakan format kandang-tandang. Hasrat Vietnam usai menuai kegagalan demi kegagalan, yakni meraih gelar juara di Piala AFF 2024, meski bukan tanpa masalah. Saat ini VFF melalui Wakil Presiden Nguyen Suan Fu mengaku pihaknya tengah dibuat pusing dengan masalah yang sedang menerpa tim nasional. Hal ini berkaitan dengan pemanggilan pemain, mengingat Piala AFF tidak termasuk kalender FIFA, maka setiap klub berhak bersikap untuk melepas atau menahan pemain. Situasi yang sebenarnya tidak dialami Vietnam saja, melainkan semua kontestan, khususnya tim-tim yang difavoritkan meraih gelar juara. Memang benar kami cukup pusing dengan masalah ini, ucap Wakil Presiden VFF, Nguyen Suan Fu. Namun, ini adalah situasi yang harus dihadapi setiap tim di Asia Tenggara selama Piala AFF, bukan hanya tim Vietnam. Jika tim nasional kehilangan satu atau lebih pemain, tim Vietnam akan tetap berusaha membangun kekuatan terbaik saat tim berpartisipasi di Piala AFF 2024, imbuhnya. Masalah ini akan sangat berdampak pada Vietnam, diperkuat para pemain terbaik saja belum cukup membuat skuad asuhan Kim Sang Sik kuat. Apalagi terancam tidak diperkuat beberapa pemain andalan, pusing yang dirasakan Nguyen Suan Fu sepertinya memiliki alasan mendasar cukup kuat. Kekhawatiran yang sebenarnya juga dirasakan Indonesia dan Thailand, mengingat para pemain terbaik bermain di luar negeri. Thailand sendiri memiliki klub-klub lokal yang bakal tampil di ajang bergengsi Asia, Liga Champions Asia lewat klub Buriram United. Buriram United memiliki empat pemain langganan tim nas Thailand yang juga menjadi andalan skuad asuhan Emerson Pereira. Di antaranya Bektiraton Bunmathan, Gelandang Pansa Hem Fibon, Fullback Sasalak Haiprahon, dan striker Supacai Haidat. Sementara itu, pemain tim nas Indonesia saat ini kebanyakan berkarir di Eropa, seperti Tom Haye, Jay Izes, Elkan Bakngot, Sain Patnama, Kelvin Ferdong hingga Nathan Chuaon. Akan sangat menarik jika Sintai Yong akhirnya memilih pemain dari kompetisi lokal Liga 1, sebagai andalan di Piala AFF 2024. Terima kasih telah menonton!